Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Senang sekali kami bisa kembali hadir bersama anda Tentunya seperti biasa Kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk anda simak Untuk kesempatan kali ini Kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Bocah-bocah ajaib part 9 Aisyah yang memang tadi malam cemberut Kini sudah tersenyum lagi setelah mendapat penjelasan dari abahnya Bahwa dia hanya dijahilin oleh celiteng Apalagi kini dia celiteng membawa anak-anak yang memang luar biasa bakatnya Hingga Aisyah sering mengajak mereka berdua bercanda Terutama si Ayu Untuk di kendongnya Dan Nisa lebih banyak ngupil memandang si Ayu dalam kendongan Aisyah Dan tiba-tiba bisikan gaib kusidik kepada celiteng mengatakan Itu anakmu Hingga celiteng tercengang sambil menatap lekat-lekat kepada kusidik Seakan tak percaya pada bisikan gaib dari kusidik Dan Aisyah pun mendengar bisikan dari abahnya yang ditujukan kepada celiteng Hingga mereka bertiga saling pandang yang disambut senyum oleh kusidik Sambil menggandeng Nisa masuk dalam rumah Entah apa maksudnya Kini tampaklah perubahan raut mimik wajah dari Aisyah Yang tadinya mengajak bercanda jenaka Ayu Kini terdiam sambil memandangi si Ayu cayaning ati lekat-lekat Seakan ingin mendapat jawaban sendiri dari bocah itu Kini hanyalah ketenangan nanhening kusidik Nisa dan kusoleh ada di halaman belakang rumah Entah apa yang mereka perbuat pada Nisa Hingga tak terdengar suaranya Sedangkan di teras depan Aisyah, celiteng, dan Ayu juga terdiam hening Sening suara angin yang berhembus mengajak daun-daun di pelataran sedikit menari-nari Dalam benak mereka bertanya-tanya tentang kebenaran si Ayu cayaning ati Aisyah tak menduga bahwa celiteng sudah memiliki anak tanpa menikah dahulu Ada apakah ini? Mungkin itulah yang menjadi pertanyaan Aisyah hari ini Sedang celiteng terus bergolak dalam pikirannya Antara percaya dan tidak Bahwa si Ayu adalah anaknya sendiri yang memang waktu itu dia tidak sadar Terkena pelet sepasang dukun di tanah dewata Dan terselamatkan oleh neneknya Kinanti Yaitu nenek Nilo Celiteng dan Kinanti hanya berdua di tempat tersebut Dalam keadaan terpengaruh pelet ampuh Sedangkan Kinanti sangat amat mencintai celiteng pada waktu itu Apapun bisa terjadi yang menyebabkan lahirnya ikusti Ayu cayaning ati ke dunia ini Tak terasa senja telah mengampiri Setelah makan bersama diliputi kecanggungan antara Aisyah dan celiteng Yang tak lepas dari tatapan abah Paman dan Nisa yang berusaha mencairkan suasana untuk kembali ceria Ayu masih melekat pada mama barunya Yang memang lagi makan banyak dalam suapan Aisyah Dan pada akhirnya celiteng pun membawa kedua anaknya pulang Karena memang sudah sore menuju malam Setelah celiteng pulang Aisyah menyeret abahnya untuk masuk ke dalam Untuk membicarakan sesuatu yang mungkin sangat penting Rupanya Aisyah meminta pertimbangan kepada abahnya Untuk sebuah rencana mengakhiri pertunangan yang dia jalani selama ini Entah setan apa yang mempengaruhinya Hingga dia meminta pertimbangan kepada abahnya Untuk membatalkan pertunangan itu Yang sebentar lagi menuju jenjang pernikahan Menunggu kelulusan sang tunangan dari Cairo Tak tahu pasti ada apa di benak Aisyah Padahal sebelum-sebelumnya Tak ada niatan untuk membatalkan pertunangan itu Apa dengan adanya bocah-bocah ajaib Yang menjadi momongan sejeliteng Ataukah si Ayuk Cahyaning Ati Sebagai darah daging jeliteng Yang baru diketahui ku sidik Setelah pengaruh buruk pada diri Ayuk Atau disebut dengan sebutan pengiwo Dalam bahasa Bali dapat dikeluarkan oleh Aisyah dan abahnya Entahlah Biar menjadi rahasia hati dari pribadi sosok Aisyah yang cantik dan anggun Dalam perjalanan pulang Benak jeliteng beradu pikir antara senang dan terkejut Bahwasannya pertanyaan-pertanyaan besar yang menggantung di pundak dan angan Telah terjawab sesuai kehendaknya Memang kata hati telah mengatakan sebelumnya Sejak pertama ketemu pertama kali Ayuk Cahyaning Ati adalah anaknya Getar hati serta perasaan memiliki adalah gambaran Tentang sebuah penjelasan pengungkapan rahasia-rahasia yang pada saatnya nanti Pasti tersampaikan seiring waktu berjalan begitu cepat Menggoda rasa di hati Sesampai di rumah Kinanti menyambut anak semata wayangnya dengan tebaran senyum rindu yang teramat sangat Padahal belum genap satu hari berpisah Aduh aduh Anak mama kerasan mainnya sama papa ya Kata Kinanti ketika menyambut anaknya dalam kendongan jeliteng Sedangkan Nisa sudah berkicau bla 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 Mengutarakan kegembiraannya tentang pertemuan dengan mama Aisyah Dan kedua kakek-kakeknya yang baru Jeliteng hanya senyum saja Tetap menyimpan rahasia dari pernyataan kusidik Bahwa Ayuk Cahyaning Ati adalah anaknya Jeliteng hanya menceritakan Bahwasannya masalah Ayuk telah teratasi Dan kini tak perlu dikhawatirkan lagi Pagi yang indah menyambut suasana ceria akan hari Burung berkicau merdu sekali Udara segar gantikan yang pengap dari sisa siang malam Lambayan daun-daun dan rumput-rumput kecil pelataran Mengajak mereka semua menikmati suasana pagi yang damai Mereka semua berolahraga sehabis subuhan Dan bermain di sekitar taman Canda kumpulan bocah di permainannya Mengundang tawa siapa saja yang melihatnya Ada banyak keragaman kepolosan dalam setiap candaan yang terlepas dari mulut mereka Hingga membangkitkan selera kegemesan para tetuanya Bias-bias terlepas begitu saja di raut wajah jenakan dan mungil Ayo dan Nisa serta teman-teman sepermainan padu dalam balutan tawa Yang namanya Nisa selalu jahil ketika ada seorang anak yang rada nakal Hingga mereka enggan melakukannya lagi Setiap kenakalan seorang anak tak mempan diingatkan dengan kata-kata Pastilah mempunyai ketakutan pada sesuatu benda atau yang lainnya Entah pada cacing, jangkrik, cicak, dan lain-lainnya Itulah yang dimanfaatkan sosok seorang bocah perempuan bernama Nisa Selalu saja menemukan titik lemah sebuah kenakalan anak-anak yang seumurannya ketika bermain bersama Kinanti memutuskan untuk menemui Aisyah dan abahnya pagi ini Berterima kasih bahwasannya telah dapat mengangkat pengiwo dari tubuh Ayu Cayaningati Mereka pun berangkat bersama Celiteng, Nisa, dan mamanya tidaklah ikut Karena di sekolah Nisa ada rapat wali murid Hanya Kinanti, Celiteng, dan Ayu meluncur bersilaturahmi ke rumah keluarga Aisyah Dalam perjalanan, Ayu yang biasanya pendiam, kini mulai berkicau dan bernyanyi bla 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 Bikin mamanya tersenyum sendiri sambil melirik ke Celiteng yang memudikan mobil Fokus memandang jalan Sesekali melirik ke anaknya yang sedang berkicau sendiri di bangkuan mamanya Sesampai di rumah Aisyah, mereka disambut kusidik yang memang sedang memberi pupuk tanaman di halaman depan Dan Ayu pun langsung meminta gendong kepada kakek barunya, yaitu kusidik Dan Aisyah pun keluar memberi salam dan langsung berpelukan dengan Kinanti Juga tak luput mencium Ayu Cayaningati dan mengambilnya dari gendongan abahnya Mereka pun ngobrol mengangkerapkan diri, terutama Kinanti dan Aisyah Dua perempuan cantik yang terdekat di hati dengan Celiteng Yang satu berpakaian modis layaknya wanita modern Dan yang satunya lagi adalah sosok sederhana berpakaian tertutup Tetapi tak meninggalkan kesan kuno lebih terlihat anggun sebagai wanita muslimah Sama-sama pandai, sama memiliki kelebihan masing-masing Kinanti lebih kejam bila tersakiti Dan Aisyah selalu bersahaja dalam menyelesaikan masalah Tetapi untuk urusan jahil, mereka sama-sama tengilnya Di tengah-tengah obrolan, rumah Aisyah kedatangan tamu meminta tolong Bahwasannya orang tuanya kesurupan atau kena kunakuna Itu terjadi tiap jelang maghrib Suaranya berubah yang tak dimengerti bahasanya seperti bahasa Bali Dan lebih banyak mengerang jika ditanya Kemudian Kinanti memegang tangan tamu sang peminta tolong yang bernama Kartolo Dengan meminta izin dulu kepada kusidik Dipegang tangannya Kartolo dengan seksama Kemudian melepas dan menciumnya Lalu berkata Hmm, perempuan ngeliat Sejenis pengiwo dalam ilmu leak hitam Kemudian Kinanti menyuruh si Kartolo untuk pulang terlebih dahulu Meminta alamat rumahnya Untuk nanti Senja akan mendatangi rumah Kartolo Seiring Senja datang Dan kumatnya orang tua si Kartolo Yang katanya ngoceh bahasa Bali Dan suka mengerang-gerang sejadinya Hingga membuat panik seluruh keluarganya Sengaja Kinanti menunggu Senja Seperti yang dijanjikan kepada si Kartolo Tidak keburu pulang Karena memang rumah Aisyah hadirkan keramahan dan keasrian nuansa Hingga menjadi betah siapa saja yang singgah di rumah itu Selepas maghrib Kinanti mengajak Aisyah ke rumah Kartolo Celiteng dan kusidik bermain-main dengan Ayu Cahyaning Ati Tak lama berselang Keberangkatan Aisyah dan Kinanti ke rumah Kartolo Nisa dan mamanya datang ke rumah kusidik Semakin ramailah celoteh mereka Karena kejenakaan mereka berdua sedang kumat-kumatnya Hingga kakek sidik tertawa memegangi perutnya Sedangkan jeliteng tertawa melihat cara tertawa kakek sidik yang rada-rada aneh Belum pernah jeliteng lihat sebelumnya Sedang mama Nisa hanya tersenyum saja Sesekali memberingatkan Nisa Agar tidak terlalu menggoda adiknya Kita tinggalkan dulu canda tawa yang terjadi di kediaman Aisyah Sesampai di rumah Kartolo Memang terdengar erangan seseorang dengan suara perempuan Tetapi yang kerasukan adalah bapak dari Kartolo Aisyah telah melihat sosok bayangan perempuan yang mukanya menyerupai singa Tetapi lebih mengerikan dalam tubuh bapak dari Kartolo Lalu Kinanti berkata lirih kepada Aisyah Calon Arang Atau Rangda Prerai Munju Atau disebut Nyinga Adalah bentuk leak singa Yang sangat puas lagi galak Ini masih taraf belum sempurna ilmunya orang yang melepaskan sukma ke dalam tubuh bapak itu Atau dalam bahasa Bali ngelekas Dan dalam bahasa jawanya ngerokus sukma Kinanti menerangkan lagi Sedang Aisyah hanya manggut-manggut mendengar penjelasan Kinanti Seperti anak kemarin sore yang tak tahu apa-apa Itulah sifat rendah hati dari sosok Aisyah yang memang sering diperlihatkan jeliteng Hingga menjadi panutan bagi Aisyah Kinanti sengaja tidak mengajak komunikasi dengan sukma yang merasuki si bapak Kartolo Agar supaya tidak diketahui Bahwa dia juga bisa ngilmu leak seperti dia Dan juga tingkatannya jauh di bawah Kinanti Kemudian Kinanti mengembangkan jemari tangannya Seraya mendekat si bapak Kartolo Lalu mencengkram ubun-ubun Dan lalu ditarik sukma yang merasuki si bapak dari Kartolo Hingga lemas pingsan terkulai di tepian ranjang Sambil masih mencengkram tangan Dan kemudian Kinanti perlahan membuka jemari tangannya Dan lepaslah cahaya putih dari tangan Kinanti melesat hilang Dan hanya Kinanti dan Aisyah yang mengetahui cahaya putih dihan tersebut Dihan dalam bahasa Bali adalah cahaya putih pada seseorang yang ngelekas Atau ngerogos sukma dalam ngeliat Cahaya putih atau dihan tersebut melesat hilang Tidak dengan serta-merta lenyap begitu saja Tetapi masih dalam pengamatan Kinanti dan Aisyah Kemana letak pulangnya cahaya putih itu Agar dapat diketahui siapa yang ngerogos sukma tersebut Hingga merasuki bapak si Kartolo Supaya permasalahannya dapat diselesaikan Agar kelak tidak menjadi dendam yang berkelanjutan Kinanti dan Aisyah pun pamit untuk menuju letak jatuhnya cahaya putih tersebut Setelah berjalan beberapa saat Tepat di depan rumah yang memang agak terpencil dari rumah-rumah yang lainnya Mereka telah disambut erangan suara perempuan marah dari dalam rumah Yang hanya dapat didengar mereka berdua Yaitu Kinanti dan Aisyah Kerrrr Hmm Siapa kau yang mencampuri urusanku Kinanti memberi isyarat kepada Aisyah untuk menjawab Maaf ibu Saya minta maaf Dan saya mohon ibu memaafkan semua kesalahan orang yang ibu rasuki tadi Kata Aisyah yang masih berada di depan rumah tersebut Hmm Grrrr Tidak bisa Dia telah menyakiti ku terlebih dahulu Dan dia harus merasakan pembalasanku Lalu Aisyah menjawab Haruskah sakit hati dibalas dengan sakit hati Saya yakin ibu punya kemampuan lebih Harusnya hanya memberingatkan saja Dan dia tidak membalasnya Dan itu sudah cukup membuatnya cerah Tidak dengan membalasnya terus menerus seperti ini Dari dalam rumah Terdengar luapan amarah yang amat sangat Karena kata-kata Aisyah seolah menggurui dia yang lebih tua Siapakah kau wahai bocah kencur Kau bukan siapa-siapanya Biarkanlah Jangan ikut campur Atau kau akan menanggung akibatnya nanti Grrrr Kinanti mundur beberapa langkah dari Aisyah Agar dia tidak terlihat oleh orang pemilik rumah yang sedang marah tersebut Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka dengan sendiri Dan kini muncullah sosok wanita parubaya yang cantik Tetapi dengan wajah yang murah marah Rambutnya tergerai dimainkan angin Dan kuku-kuku di cemarinya memanjang tajam Siap mencengkram Aisyah Tetapi Aisyah adalah Aisyah Tetap tenang dan tersenyum manis semanis madu Hai cahayu Pulanglah sebelum aku mencabik-cabik mukamu yang ayu Dengan desis mulut menyeringai Dan mata mulai melotot akan menyerang Aisyah Dengan mendekapkan kedua tangannya di perut Selayaknya sholat Aisyah tetap diam dan tersenyum Walau tangan wanita itu dengan kuku tajam akan menyerangnya Ketika tangan-tangan itu akan menyentuh wajah Aisyah Dari arah belakang Tiba-tiba muncul sosok besar seperti raksasa Tepat di belakang tubuh Aisyah Ternyata Kinanti telah memamerkan layak raksasa kepada wanita parubaya tersebut Dengan merubah dirinya menjadi layak raksasa Hingga membuat wanita tersebut terkejut Mengurungkan serangannya kepada Aisyah Malam semakin larut Hawa amarah telah menaburi sunyinya dengan dendam hamparan bintang dan dingin Serta hembusan angin membuat bergidik bulu-bulu tengkuk Ketika desis dan erangan sosok dua wanita yang memiliki ilmu layak berhadap-hadapan satu sama lain Daun yang berguguran terhempas angin pun Seakan menjauh jatuhnya dari lingkaran dua sosok wanita ini Kini Wanita setengah bayak itu masih seakan tak percaya Bahwa layak raksasa yang berada di belakang Aisyah Adalah sosok halusinasi dari ilmu yang dikeluarkan Aisyah Agar membuat dia keder dan mengurungkan serangannya Amarah telah menyelimuti hati dan pikirannya Dendam merasuki jiwa hitam sukmanya Hingga tak bisa lagi membedakan mana yang asli atau halusinasi saja Setelah mundur beberapa langkah Dia telah memantapkan jiwanya Bahwa yang di belakang Aisyah itu adalah sebuah halusinasi Kini dia bergerak untuk menyerang kembali Dengan merentangkan tangan memamerkan kuku yang tajam Serta wajah yang tadinya cantik Telah berubah dalam keremangan malam yang kian sunyi Dari peradaban bentuk suara-suara alam malam Menjadi prerai munju Dalam bahasa Bali Prerai sama dengan muka Dan munju sama dengan ke depan Yang artinya muka yang ke depan seperti singa Atau disebut nyinya Atau layak singa yang memang memiliki aura kejam dan galak Sedangkan Aisyah masih tenang Layaknya orang yang husuk sholat Tetap tenang dan fokus memandang ke depan ke arah wanita parubaya itu Berganti rupa dari cantik menjadi puas Ketika tangan dengan kuku tajam itu akan menyentuh wajah cantiknya Hingga beberapa jengkal jarak Hingga tak mungkin menghindar Maka akan koyaklah wajah cantiknya mendapat cakaran dari amarah wanita parubaya Yang kini berubah menyerupai isinya Tetapi ketika akan tersentuh Tiba-tiba tangan dengan kuku tajam itu Seperti tersengat aliran listrik berjuta-jutaan watt Hingga dia terpelanting ke belakang beberapa langkah Dengan perasaan heran Siapakah gadis cantik berjubah motif kembang-kembang ini Kata wanita itu yang kini bergelut dalam benak hatinya mulai penasaran Kinanti yang di belakang Aisyah memang telah menyalurkan hawa pelindung Pada tubuh Aisyah Apapun bentuk dari segala ilmu hitam Tak akan mampu atau sanggup menyentuhnya Apabila dipaksakan akan berakibat fatal Dan terbakarlah yang menyentuhnya Seperti yang telah dibuati nanti pada rumah Nisa beberapa waktu yang lalu Ketika disatroni kelompok kuntilanak yang mendendam Apalagi dengan kekuatan Aisyah sendiri yang memiliki ajian serak sukma Atau lebih dikenal dengan serap jiwa yang begitu hebat Jika digunakan dengan tenaga penuh Kini rasa penasaran sang layaksinya bertambah memuncak Dan Aisyah tak berkeming sedikitpun dari tempatnya berdiri Dengan melenggak lenggok bak penari kecak Wanita setengah bayak itu kian menggila dalam tarianya Seakan mengumpulkan energi yang dia punya untuk menyerang si Aisyah Dinanti yang berubah menjadi layak raksasa Seakan seperti dipermainkan Dan layaksinya pun semakin kusar dan menerjang terus dan terus menerjang Hingga seperempat waktu dalam menyerang Tak bisa menyerang ataupun menyentuh tubuh layak raksasa Dia pun mundur beberapa langkah Bola api kearah sang layak raksasa dengan tenaga penuh Hingga sambaran bola panasnya dapat terasakan oleh Aisyah Hingga dia memalingkan muka ketika sambaran bola panas itu meluncur ke arah si layak raksasa Bukannya menghindar atau menangkis serangan yang dasat itu Tapi malah menerimanya dengan dada Sebagai tameng serangan tersebut Hingga membuat kaget sang pemilik bola panas itu Ketika bola api itu mengenai dada layak raksasa hanya berputar-putar saja Dan perlahan-lahan menjadi mengecil Kecil Lalu menghilang dari pandangan Itu membuat sang pemilik bola api menjadi sangat heran Dan menahan nafas terperanja tak percaya Dengan semua yang dilihatnya Padahal siapapun yang kena bola api atau lebih tepatnya disebut teluh Pasti akan mergang nyawa terkapar Tetapi ini malah menghilang begitu sampai pada sasaran yang dituju Kemudian layak raksasa itu kini berubah wujud menjadi sosok wanita cantik kembali Yaitu Kinanti Berjalan menuju musuhnya yang melemparkan bola api kepadanya Kini bertambahlah terkejut si layaksinya Siapa yang kini dihadapannya Lalu dengan seketika menunduk memberi hormat Sambil berkata Maafkan saya Gusti Ayu Sambil tetap menunduk tak berani sedikitpun memandang wajah Kinanti Dan memegang telapak Kinanti Tanda meminta maaf teramat sangat Lalu Kinanti pun menjawab Sudahlah jangan diulangi lagi Kalau kau ulangi perbuatan ini lagi Aku akan memusnahkan ilmu layakmu Maafkan tiang Gusti Tiang salah Ampun Kinanti pun menyuruhnya berdiri dan mengajaknya masuk ke rumah sang wanita parubaya itu Entah apa yang dibicarakan untuk beberapa saat Sedangkan Aisyah hanya menonton dengan senyum manis-manis madu Melihat akhir dari pertempuran tadi berakhir dengan saling memaafkan Ternyata wanita parubaya yang cantik itu bernama Lasmini Salah satu murid dari nenek Niluh yang pernah melakukan kesalahan dalam etika para layak Hingga dia diusir nenek Niluh keluar dari polo dewata Sebagai bentuk penebusan dosa-dosa Agar tak terulang lagi apa yang sudah dia lakukan di tanah leluhurnya Dalam perjalanan pulang Kinanti menceritakan perihal ilmu layak Pada dasarnya ilmu layak adalah ilmu leluhur tanah dewata yang berasal dari penduduk tengger Di pegunungan Bromo berabad-abad yang lalu Yang kemudian menetap di tanah dewata Ilmu layak adalah sebuah ilmu pertahanan diri dari para musuh pada waktu itu Yang kemudian disalah artikan dengan kejelekan-kejelekan atau pengiwo Ilmu hitam Dimana konon layak adalah pemakan bayi baru lahir Dengan mengisap darahnya sebagai bentuk penambah kekuatan Atau berdiam di kuburan-kuburan Untuk memakan organ-organ manusia yang telah mati Juga sebagai penambah kekuatan Padahal sebenarnya bukan itu Ini merupakan salah pengertian bagi orang-orang awam Sebenarnya bayi yang menangis tengah malam adalah bayi tersebut melihat seseorang yang ngelekas Atau ngeragosukmo Atau ngeleak Yang memang sedang lewat di depan rumah bayi tersebut Itu dilakukan secara tak sengaja Jika seseorang tersebut mengerti ilmu ngeleak Ada aturan-aturan dimana seseorang untuk ngeleak Ada ketentuan bersama apabila kalau ngeleak tidak boleh dekat-dekat dengan rumah yang sedang memiliki bayi Hingga tidak mengakibatkan resahnya sang bayi dengan terus menangis Dan jika seseorang akan ngeleak di kuburan Bukan berarti memakan bangkai atau organ-organ tubuh manusia yang mati Melainkan dikarenakan adalah kuburan Adalah tempat kesunyian Dimana pemusatan pikiran dalam ngeleak Bisa dengan mudah terlaksana dengan sempurna Bukan untuk memakannya Ada pengiwo kiri dan ada penengan kanan Yang mana banyak pengertian pengiwo sebagai bentuk ngeleak dengan ilmu hitam seperti neluh Atau nerang jana yang digunakan dalam hal-hal ketidakbaikan Atau dendam yang bisa membuat orang lain sakit atau mati secara tak wajar Maupun kesurupan yang berkepanjangan Dan bentuk-bentuk lain dari ketidakbaikan Sedangkan penengan adalah bentuk layak kebaikan Dimana digunakan untuk tolong menolong sesama Yang terkena hal-hal tentang gaib Juga merupakan bentuk pertahanan diri segala dari semua jenis ilmu-ilmu pengiwo Memang kata Kinanti Layak telah mendapat pencitraan buruk bagi masyarakat di tanah dewata Yang sudah dicap sebagai ilmu hitam yang harus dimusnahkan Dan itu merupakan pemahaman yang keliru Dan harus diluruskan Mempelajari ilmu ngelayak itu tergantung dari pribadi masing-masing individu orang tersebut Jika yang mempelajari punya sisi keburukan Maka dia yang sudah berilmu Pasti dipergunakan untuk kejahatan dan sebaliknya Konon ada tujuh tingkatan dalam ngelayak Yaitu leak barat, leak bulan, leak pamamoran, leak bunga, leak sari, cemeng rangda dan leak siwak lakah Dan siwak lakah adalah ilmu tertinggi dari para leak Dan dapat memiliki yang disebut pancageni aksara Lima pintu indera tubuh yang dapat mengeluarkan cahaya kekuatan pada lima titik anggota tubuhnya Sehingga sang pemilik bisa menggunakan kekuatan itu Sesuai kehendak hatinya Tanpa harus merapal terlebih dahulu Itulah letak kekuatan sesungguhnya pada diri pengelayak sejati Dari situlah maka pencitraan buruk terhadap leak menjadi sangat buruk di tanah dewata Hingga menjadi sesuatu untuk dimusuhi oleh para balian atau para dukun Ataupun para wiku Padahal para balian juga banyak yang bisa ngelayak Tetapi dengan jenis leak penangan Konon hanya para barong yang bisa menandingi kekuatan para leak Dan masih menurut Pinanti Itu adalah bentuk adu domba oleh sekelintir orang Yang memang tidak menginginkan kedamaian di tanah dewata Hingga memicu ketidaksenangan dan rasa dendam yang menjerumuskan sifat-sifat manusia Untuk menghalalkan segala cara dalam melaksanakan hajatnya Dengan keburukan Tak terasa Aisha dan Pinanti telah sampai di pekarangan rumah Dengan senyum terkembang merona Mereka semua telah baik-baik saja Nisa langsung menyambut mereka berdua dengan Nisa langsung menyambut mereka berdua dengan celoteh riangnya Sedangkan si Ayu sudah terlelap dalam kendongan sang kakek Sidik Yang asik ngobrol dengan mamanya Nisa Sedang jeliteng entah kemana Ternyata setelah keberangkatannya Pinanti dan Aisha ke rumah Kartolo Ku Sidik menyuruh jeliteng untuk mengikuti mereka pergi Dia khawatirkan mereka berdua mendapat masalah yang bisa membahayakan diri Aisha dan Kinanti Itu dikarenakan ku Sidik merasakan adanya kekuatan yang besar Dibalik kejadian kesurupannya pada bapaknya Kartolo Kekuatan yang mengandung hawa dendam begitu besar Dibalik peristiwa itu Ya Memang ternyata wanita parubaya yang bernama Lasmini Adalah sebagai kembangan agar seseorang dinanti muncul Untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki para kelompok si jeliteng Karena memang ada dendam yang saling bertautan Sejak Kinanti mencabut dan melepas cahaya putindihan Dan mengikutinya sampai bertarung dengan leak singa yang tak lain adalah Lasmini Yang merupakan masih murid atau sisa dari nenek Nilo Ada sepasang mata yang mengamatinya Yaitu sosok lelaki tua berpakaian hitam-hitam berjenggot putih Dan di sudut lainnya Jeliteng juga mengamati pertarungan antara Kinanti dan Lasmini Yang berair damai dan saling memaafkan Jeliteng memang hanya mengamati saja Tetapi jika kakek tua itu melibatkan diri dalam pertempuran Maka secara langsung jeliteng pun turun tangan menandingi si kakek-kakek itu Karena memang menurut penglihatan kusidik Orang ini sangat mempuni Bukan tandingan Aisyah dan Kinanti Makanya kusidik mengutus jeliteng Agar mengikuti mereka berdua Selepas Kinanti dan Aisyah pulang Kini jeliteng mengikuti gerak-geri kakek-kakek itu dengan amat sangat hati-hati Karena dia ini juga sangat sensitif terhadap pergerakan-pergerakan batin yang mengikutinya Siapakah kakek sakti yang satu ini Pastikan Anda tidak melewatkan part selanjutnya Dan jangan lupa sahabat sejuta kisah Berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton